Masakan pertama yang akan kami olah adalah ikan fufu, karena membutuhkan waktu lebih lama untuk matang. Nah ini untuk membuang fofo, sebelumnya kita harus asar ikan dulu, tapi ini kita harus gepik ikannya dulu sampai kencang. Digunakannya bambu low kalau disini nih, digepik seperti ini. Dilekatnya, caranya begini, baru ngebalik. Fufu masakan ikan tanpa bumbu, mematangkannya hanya mengandalkan asap dari baras rabut kelapa. Di penggunaan daun pisang ini fungsinya untuk menutupi asap-asap supaya ikannya yang di dalam tetap matang, tetap terjaga panasnya. Sambil menunggu ikan matang, saya penasaran dengan olahan lainnya. Ibu lagi buat ini, nasi? Iya, jadi airnya dulu, baru beras masukin. Tidak pakai pisang atau apa? Pakai pisang. Oh nanti dibungkus daun pisang. Ini tahapan selanjutnya, saya mau bikin e-acala. E-acala, ini caranya masih tradisional sekali, masih pakai bambu. E-acala adalah masakan nasi kembar. Memiliki dua adonannya sama banyak takarannya. Itulah mengapa disebut nasi kembar. Memasaknya harus memakai bambu seperti ini, karena bambu yang dibakar akan mengeluarkan minyak yang memberikan rasa gurih pada nasi. Tidak boleh kita bolak-balik kiri-kanan, jadi dibaliknya hanya boleh sisi sebelah kanan saja. Jadi dibaliknya ke kanan, kalau kiri kanan-kiri kanan nanti yang ada hancur dan tidak merata matangnya. Ini udah mulai kedengeran ya, suara-suara. Airnya sudah mulai masak, itu udah mulai mendidih. Kalau misalnya sudah mulai matang, nanti airnya itu berubah menjadi kuning. Lalu akan ditukar posisinya. Yang atas nanti akan dibalik jadi di bawah. Yang bawah nanti akan jadi di atas, biar dua-duanya matang. Atas dan bawah sama matang. Aduh, panas. Kedekannya panas. Ini karya sudah di asar tadi. Saya makan dulu sedikit. Ini tulang-tulangnya dibuang, hanya diambil bagian dagingnya saja ya Bu, ya. Untuk kemudian nanti akan dicampur santan dan juga bumbu, biar rasanya makin enak. Ikan fufu sudah matang dan siap diolah menjadi masakan lain. Dapu Ibi namanya. Olahan ikan suir dengan bumbu rempah khas jahilolo. Aduh, belum matang ya akhirnya. Hmm, ini aromanya. Dapu Ibi-nya sudah jadi. Saya juga sudah tidak sabar untuk makan karena ini wangi banget. Tapi sabar, nanti kita akan makannya bareng-bareng pada saat Orung Sesadu. Ikuti jejak saya, Jejak Patwala. Sebelum acara dimulai, doa wajib dibacakan oleh tetua adat sebagai bagian terpenting dalam acara. Nah ini sudah dimulai acara Orung Sesadu ya. Kalau bentuk masyarakat di sini, Orung itu artinya adalah makan. Sesadu itu adalah rumah adat. Jadi makan bersama di dalam rumah adat. Orung Sesadu merupakan tradisi suku sahu. Suku asli Jai Lolo, diadakan sebagai wujud syukur atas hasil alam yang melimpah.